Intro Hari ini hari yang menyenangkan karena kita akan mendengarkan cerita tentang betapa pentingnya program JKN KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan karena banyak yang sebenarnya keuntungan kita dapatkan tapi kita tidak tahu persis apa manfaat yang kita dapatkan dan kalau Anda mewakili perusahaan Anda maka Anda juga bisa menakar-nakar dari kisah-kisah yang akan disampaikan nanti apa benefit yang bisa didapatkan oleh perusahaan atau Anda sebagai individu apa yang Anda dapatkan dari ikut serta dalam program JKN KIS kami dengar bahwa Royal Prima ini kalau dari gambarnya tadi ya kita lihat videonya ya bahkan ada corner atau sudut-sudut yang memang pelayanannya khusus untuk peserta BPJS Kesehatan Benar Baik, jadi sejak kapan Anda mulai ikut dalam program JKN KIS ini? Terima kasih rumah sakit Royal Prima didirikan pada tahun 2015 sorry 2014 pada tanggal 16 Februari jadi kita bergabung di BPJS Kesehatan itu pada tahun 2015 jadi satu tahun sesudah berdiri kemudian ada program ini dilaksanakan Anda ikut ya? kenapa ikut? sementara banyak rumah sakit merasa wah ini rezeki kita bakal terganggu ini ya terima kasih sejak tahun 2014 kita sudah tahu perbedaannya antara kita telah bergabung dengan BPJS Kesehatan pertama volume pasien lebih meningkat di tahun 2015 antrian panjang antriannya panjang dan dokter berbondong-bondong untuk bergabung di Royal Prima tapi itu rezekinya seiring dengan banyaknya pasien atau malah berkurang? lebih banyak oh lebih banyak ya nah apakah pasien BPJS Kesehatan dalam hal ini yang peserta JKN KIS itu dilayani sama atau ada perbedaan? jelas sama tidak ada perbedaan sesuai dengan mutu kami perawatan yang paling tinggi dan kualitas yang paling kami jaga dokter-dokter ada masalah gak disana? keberatan gak mereka? kita sudah bisa membedakan antara 2014 dan 2015 ketika kita bergabung di BPJS Kesehatan dokter malah terbantu kenapa? pasien yang datang sendiri ke rumah sakit tanpa kita ada marketing tertentu jadi pasien ataupun masyarakat telah mengenal rumah sakit Royal Prima dan datang ke rumah sakit Royal Prima dan dapat kami layani oke jadi artinya dokter-dokter tidak keberatan dengan program ini? untuk di Royal Prima tidak oke untuk di Royal Prima tidak ya soal gotong royong menarik ya karena ketika anda dipilih sebagai ambasador bukan karena kemudian anda dipaksa-paksa untuk tanda kutip jualan program BPJS tetapi karena pola hidup anda dan keyakinan anda tentang semangat gotong royong tadi nah boleh cerita gak pada kami? ya terima kasih Andi dan teman-teman sekalian jadi sekali lagi mungkin kalau saya hanya lebih melihat pada betapa sebenarnya kalau kita lihat dari berbagai video dan juga bahkan tadi cerita dari teman-teman betapa program ini memberikan kebermanfaatan yang luar biasa nah sekarang yang menjadi tantangan kita sebenarnya adalah lebih bagaimana kita bisa melestarikan atau meneruskan program ini untuk bisa terus berjalan segala tantangan-tantangan yang ada tentu akhirnya kita pelan-pelan coba bisa rapikan baikan tapi yang lebih utama adalah bagaimana sebenarnya program ini bisa berjalan tapi melihat dari situasi yang ada hari ini yang terjadi program ini untuk bisa berjalan ke depan adalah menjadi satu tangan-tangan yang terlalu besar karena biayanya semakin hari semakin besar nah biayanya semakin hari semakin besar dan yang terjadi akhirnya programnya sendiri mungkin mengalami tantangan atau kesulitan untuk membiayainya sehingga akhirnya nanti harus datang subsidi dari tempat-tempat lain nah kalau seandainya pada akhirnya nanti subsidi itu tidak datang otomatis program ini tidak akan berjalan dan ketika program ini tidak berjalan pada saat itulah kebermanfaatan itu akan hilang adanya nah oleh sebab itu sebagai bagian daripada masyarakat saya tidak berbicara sebagai duta BPJS atau apa kita cuma melihatnya sederhana saja nah bagaimana caranya sebenarnya sebuah program ini bisa berjalan terus bisa bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan terutama bagi layanan-layanan yang selama ini yang mereka tidak bisa menikmatinya sebelumnya yaitu adalah dengan cara saya pikir adalah memahami program ini lebih dalam lagi yaitu adalah bahwa yang terjadi dalam program ini adalah bukan subsidi orang sehat terhadap orang sakit bahkan sebenarnya bukan subsidi orang kaya terhadap orang miskin dan juga bukan program subsidi sebenarnya tidak ada kewajiban sebenarnya pemerintah untuk mensubsidi kepada rakyatnya dalam hal program ini karena kalau program ini nanti dievaluasi gak berhasil ya udah di stop saja kan lebih gampang tapi bagaimana program ini bisa mandiri adalah ketika kita menyadari bahwa dalam program ini yang terjadi adalah subsidi orang sehat terhadap orang sakit jadi artinya bagaimana caranya kita semua bisa banyakan yang sehat untuk membiayai orang-orang yang sakit which is nanti salah satunya adalah kita sendiri teri teri teri